Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ini adalah video ketiga dari seri pertemuan ke-6 metode terbuka yang sebelumnya tadi di part pertama adalah tentang Newton Raphson. Di sini kita akan membahas tentang metode terakhir dari metode terbuka yaitu sekan. Sekan, wajahnya ditub dulu biar tidak mengganggu. Oke, sekan itu adalah salah satu metode-metode terbuka yang merupakan metode perbaikan dari Newton Raphson. Newton Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi F aksen X yang mana tidak semua fungsi itu mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Nah, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan menggantinya dalam bentuk lain yang ekivalen. Sehingga modifikasi dari metode Newton Raphson inilah yang dinamakan dengan sekat. Grafiknya seperti ini. Ini adalah kurva X ya, memotong sumbu X. Kurva Y sama dengan memotong sumbu X. Yang mana di sini ada XR plus 1, ada XR minus 1, ada XR. Kalau ini diangkakan berarti jika XR itu adalah 1, maka ini adalah XR, ini adalah X2, dan ini adalah X0. Ya, ini adalah X0, ini adalah X1. Nah, dari rumus gradient ini akan ditarik ya, ini akan ditarik garis-garis lurus sehingga diketahui fungsi gradient. Ini seperti ini, FXR sekian-sekian dikurangi FX. FX1 dikurangi FX0 dibagi X1 dikurangi X0. Gitu ya. Dan, rumus Newton Raphson, X2 sama dengan X1 dikurangi FX1 dibagi F aksen X1. Gitu ya. Maka, disulihkan ke Newton Raphson. Ini, kalau saya buka... Oke ya, ini ya. Ini kalau misalkan saya tulis begini. Ini kan berarti disini kalau saya ibaratkan disini ada X, sorry. Ini ada XR sama dengan XR2 sama dengan XR1 min FX1 dibagi F aksen X1. Kan begitu. Nah, kemudian disulihkan dari ini, disulihkan dari F aksen, ini diganti dengan rumus seperti ini. Berarti, ini kan kalau FXR ini sama dengan gini ya. A dibagi B per C. Kan begitu. Ini ya. Ini adalah B dan ini adalah C. Maka, itu sama dengan A per 1 dikali C per B. Kan begitu ceritanya. Sama dengan A, C dibagi B. Jadilah ini. A, FXR dikali C. C itu adalah XR min XR min 1. Nah, ini dibagi B. B-nya apa? B-nya ini ya. XR min XR min 1. Nah, ini XR min XR min 1. Begitu ceritanya. Jadilah C kan. Itu ya. Semoga bisa dibahami dengan lebih simpel. Ini karena sebenarnya perhitungan matematika yang sederhana. Nah, kita lanjutkan. Ini kita penelitian dulu. Dari situ kemudian. Ditemukan algoritma metode secan menjadi seperti ini. Kalau tadi ada 6 ya. Ini juga 6 sih sebenarnya. Yang pertama kita definisikan fungsi FX. Kemudian toleransi errornya. Masukkan 2 nilai pendekatan awalnya. Tentukan iterasinya. Dihitung dan akan bersamanya ketemu. Simple. Dari sini. Tapi yang jadi perhatian adalah. Kalau dari Newton-Raphson tadi ada X0 saja. Di sini kalau saya kan ada X1 dan X0. Walaupun tidak ada fungsi F-aksen ya. Tidak ada fungsi F-aksen. Berarti yang nanti ditabel. Kalau kita tulis. Ini langsung. Ini next step aja. Ini akan perhitungan secara langsung ya. Bisa dibaca nanti. Tabelnya menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ini dengan rumus atau persamaan yang sama ya. Eksponen X min 5 X kuadrat. Nah. Di sini ada I. Kemudian X0 nya adalah min. Sorry. X0 nya adalah 0,5. X1 nya adalah 1. Kemudian Fx nya adalah ini. Hasilnya ketemunya. Rumusnya sudah dihitung ya tadi ya. Eks min 5 X kuadrat. Ini juga. Dari mana? Ya dari rumus ini dimasukkan. Kemudian untuk X2 nya. Kan tadi sudah ketemu ya. X2. Nanti mana? Nah ini ya. X2 sama dengan. X2. Ini kan X2 ya. X2 sama dengan. X1. Berarti ini. Dikurangi. Fx1. Dikurangi Fx1. Berarti ini. Dikali. Oh iya. Sorry. Dikali. Dikali berapa? Dikali ini. Ini loh rumusnya. Rumus lengkapnya ini ya. Dikali X1 min. X0. Dibagi Fx1. Dikurangi Fx0. Ditemukanlah. Atau diperolehlah angka. Ini. Dan ditarik ke bawah. Ini sama seperti. Sama seperti Newton-Raphson. Tidak saya perdalam. Tidak saya praktekan untuk Excel nya. Karena langsung saya coba menjadi. Kita langsung coba ke Python aja ya. Kita coba langsung ke Python. Karena ini simple. Atau nanti. Pak. Tidak bisa Pak. Wislah. 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 Biar lengkap ya. Biar lengkap ya. Tidak apa-apa. Wislah. Kita coba aja. Karena. Katanya simple Pak. Berarti kan cuma berapa menit aja gitu ya. Oke. Kita coba aja langsung. Kita ini. Kita copy aja. Kita copy aja. Hmm. Kita copy ini. Taruh sini ya. Di bawah ya. Kemudian. Ini ya. Habus. Ini. Tidak pakai. Nah. Kita coba. Punya butuh tiga. I. X. F. Ini kita beri keterangan. Apa namanya. Insert. Ini second ya. Second. Ya. Kita kasih warna. Tanda second. Itu ya. Biar beda ya. Kalau tadi. Oke. Kemudian. Iterasi ke satu. Itu. Di second itu. Tadi. Sudah ketemu. Bahwa. X. Nolnya berapa. X. Satunya berapa. Diketahui. Kita ya. Insert. X. Nolnya adalah. Tadi maunya. Itu. Di sini. X. Nolnya 0,5. Dan X. Satunya adalah 1. Gitu ya. Kita perkecil aja. Ini adalah. 0,5. Ini adalah 1. Oke. Berarti kita ketik disini. Efeknya itu. Loh. 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 Nilainya sama. 0,3. Ya kan. Ini. Ini juga sama. Ini X. Ini satu ya. Satu. Kita tarik ke bawah. Yang beda cuma. Yang beda itu hanya. Hanya. Di bawahnya. Nah. Baru ini. Baru ini berbeda. Ini langsung ditotak DW ya. Ini ditotak DW. Ini kita tarik. Ini satu bos. Satu dua. Nah. Ini X2. X2 sama dengan. X2 sama dengan. Sama dengan kita buka. Literasinya. Oke. Tadi rumusnya disini. Sudah ada. X2 sama dengan. X1. XR. X1 ya. X1. X1 itu dimana? Ini. Dikurangi. Ya. Dikurangi. Kurung ya. Dikurangi. Kurung. FXR. Berarti FX1. Berarti ini perlu saya kurung juga sih. Satu lagi. Yang atas ya. Ini. Ya kan. Dikali. Dikurangi lagi. XR. XR itu berarti ini. Min. X0. X1. X0. Esa. X1. Tepos. Nah. Ini. Kemudian. Kita tutup. Ini berarti baris pertama sudah selesai. Dibagi. Dibagi. FXR. Berarti. Ini lagi. Ini boleh dikasih kurung lagi ya. Karena yang bagian bawah ya. Min. XR. Min. X1. Atau X0. X. Nah. Kurung. Kurung. Enter. Min. 0,57. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener. Bener lah. Insya Allah. Min. Oke. Sudah bener. Oke. Sudah bener. Nah. Tuhan. Simple. Ini tinggal ditarik ke bawah. Ini. Tiet-tiet dari ke bawah. Selesai. Toleransinya gimana ngitungnya? Sama dengan. Aps. X1. Min. X0. X1. Min. X0. Cet. 0,5. Tarik ke bawah. Set. Ini di blok. Tarik ke bawah. Set. Sudah. Selesai. Ya kan? Simple kan? Tinggal ini dikasih. Klik kanan. Format cell. Berapa angka di belakang. 0,5. Sudah. Disini berarti. Keenam. Nilainya adalah. Min. 0,5627. Sama. Tapi. Kalau second. Kurang itu ya. Istilahnya. Kurang optimal. Ya. Ini 4. Di baris keempat. Selesai. Ini di baris keenam. Itu. Sudah ketemu second. Lebih simpel. Daripada. Newton-Raphson ya. Tugas. Oh ya. Tugasnya nanti. Silahkan dibaca di e-learning aja. Nanti. Kita lanjut di part kedua. Terkait dengan. Second. Untuk codingnya. Di. Python seperti apa. Gitu ya. Di Python seperti apa. Kita lanjutan aja sekalian. Berapa menit sih? Oh. 12 menit. Ya mis. Kita lanjutkan. Kalau begitu. Karena ternyata masih 12 menit. Yang tadi. Sampai. Panjang ya. 20 menit ya. Kita lanjutkan saja. Berarti. Caranya. Pertama. Kita buat file dulu. Namanya adalah. Kita buat file dulu. Namanya adalah. New file. Second ya. Second. Py. Oke. Second. Py. Sama dengan Newton-Raphson. nanti bisa di cek. Yang sebelumnya. Apa sih kok. Ini. Ini apa sih. Nggak mengganggu. Nah. Kita buka dulu. Untuk. Apa itu namanya. Algoritmanya. Kita buat sama seperti tadi ya. Untuk membuat. Coding itu. Biar. Kita mudah. Guide-nya. Atau algoritmanya. Ada di sini. Kita perkecil. Langkah pertama. Definisikan fungsi fx. Ini sudah sama. Saya kopas saja dari Newton-Raphson. Import dulu. Definisikan fungsi fx. Tapi nggak pakai f-accent ya. Kenapa? Karena. Karena nggak pakai f-accent memang. Kalau disekkan. Nah. Kemudian langkah kedua. Set. Definisikan toleransi error. Toleransi error. Ini kita copy. Biar nggak. Lama-lama. Atau misalkan. Kalau mau error-nya ini. Kita input. Berarti tinggal. Gini aja. E sama dengan. Float. Input. Batas error. Ya. Sama dengan. Dapat. Ya. Kemudian ini. N juga begitu. Kalau mau dibuat. Inputan juga kita bisa tambahkan di sini. N. Sama dengan. N. Dajawis. Kemudian kalau sudah. Di ketiga. Masukkan nilai. Dua nilai. Untuk pendekatan. Yaitu X0 dan X1. Sebaiknya gunakan metode tabel. Atau grafis. Untuk menjamin titik pendekatannya. Adalah pendekatannya. Konvergensinya. Padahal bersama yang diharapkan. Atau mendekati gitu ya. Yang paling dekat. Nah. Ini tadi. Sudah di. Di Newton-Raphson sama. Plotnya seperti ini. Adam. Bisa 0,5. Bisa 1. Ini. Kalau ini. X0 dan X1 nya. Kan kita disuruh nebak ya. X0 dan X1 nya. Yang di Excel itu adalah. Min. Sorry. 0,5 sampai 1. 0,5 sampai 1. Disini sama seperti kayak apa ya. Kayak semacam. Selang ya. Berarti. Ini ada. Sampai 1 ternyata ada. Nanti kita bisa coba. 4 sampai 5. Tuh. Kalau misalkan nanti. 5 sampai. 0,5. Atau 0,5 sampai 5. Gimana? Harusnya karena ketemu 2. Terus gimana ya. Nanti bisa dicoba. Nah kita lanjutkan. Inputannya sudah. Pakai otomatis ya nanti. Kemudian di tahap ketiga. Di tahap ketiga. Itu apa? Di tahap ketiga itu. X0, X1 ya. X0, X1. Pakai ini juga. Pendekatannya. Kita kopas aja. Biar cepat. Karena. Sekali lagi. Sama. Hampir sama. Sorry. Hampir sama. X0 ini X1. Inputannya jadi. Banyak ya nanti ya. Satu. Oke. Kemudian. Tahap keempat. Untuk iterasi I. Sama dengan batas N. Hitung. Selama. Batas tadi ya. Rumusnya dimasukkan. F. Nya. Sudah ada. F. Nya sudah dihitung disini. Ini enggak. Olangkah empat ini berarti adalah. Iterasi ya. Iterasi dengan batas. Kita pakai for. 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 I. In range N. Sorry. Pakai kurung N. Maka apa yang telah. Apa yang dihitung. X sama dengan. Nah ini. X2 ya ini. X2 sama dengan. X2. Sama dengan. Atau X aja. X sama dengan. X1. Sudah ada kan. Min. Kurung. F. X1. Ya. Benar. Dikali. Dikali. X1. Min. X. 0. Ya. Ya. Betul. Ini dikasih. Kurung baru. Ini juga kurung. Ini dibagi. Ya. Yang bawah berarti. F. X1. Dikurangi. F. X. 0. Ini juga dikurung. Karena ini dikurangi dulu. Oke. Ini kurung tutup. Kurung tutup lagi. Ya. Sip. Nah. Sudah. Gitu ya. Sudah. Akar persamaan. Blah. 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 Ini bisa kita. Ini kalau kita cetak. Sudah bisa ya. Kita cetaknya pakai ini aja langsung. Sprint. Tapi pasti ada yang aneh. Kenapa? Karena. Nilainya tidak berubah. Kalau kita perbesar. Kayak gini. Kita lanjutkan. Batas errornya. 0, 0. Lupa gitu. Nah. Bersanya 20. Nah. X0-nya berapa? X0-nya tadi 0,5. X1-nya 1. Error. Ya. Error. Kenapa? Karena. Line 18. In range. And float. Oh. Iya. 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 Sorry. N-nya itu dia gak mau float ya. Kenapa? Karena. Bilangan real. Gak boleh koma. Pakai integer. Kalau begitu. Apalagi. Set. 0, 0. Lupa. Terus salah. Iwis. 0,5. Satu. Set. Nah. Misalkan. Tapi. Angkanya gak berubah. Nah. Terus bagaimana caranya agar berubah? Jadi X1 dan X0 ini harus diupdate. X0 yang baru adalah X1 yang lama. Ya kan? Dan X1 yang baru adalah X2 yang lama. Ini kalau kita tulis X2 aja ya. Biar seru ya. Biar gak. Biar beda gitu ya. X2. X2. Maka. X1 yang baru adalah X2 yang lama. Maka. X2 yang lebih baru lagi. Adalah. X0 baru dan. X1 baru. Begitulah. Lumpengnya. Itu ya. Lumpengnya begitu. Ini kalau kita jalankan. Coba lagi. 0, 0 lupa. 20. X0 0, 5. Satu ini satu. Ya boi ki. Float division by zero. Dia sudah. Oh iya. Ini 8. 9. Sudah aneh ya. Float division by zero. Maksudnya gimana? Ini kalau saya tarik. Oh iya iya iya. Nah ini perhatikan kalau di Excel. Dia muncul lagi nih. Karena sudah. Sudah kecil sekali gitu ya. Sudah. Jadi. Nanti coba dicari. Ini Excel. 0, dibagi 0 gitu loh. Sampai. Sampai. Zero division error. 0 nya sudah tidak bisa dibagi lagi. Error nya. Sudah kepanjangan. Maka sudah berhenti di. Di iterasi ke 8. Dia sudah berhenti di iterasi ke 8. Atau. Untuk menghindari ini. Menghindari ini. Kita tambahkan. If. Kayak kita tambahkan toleransi. Pakai ini. Kayak tadi. Kita copy. Kita juga boleh. Kelamaan. Kita copy aja. Ya. Nah. Taruh di atasnya ya. X0 X1 ya. Kita coba lagi. Batasnya. E. C C. E. X. Ini error ini. Kenapa? Karena taunya di X2 ya. Ulangi. Ini juga X2 ya. Oke sip. 0,0 lupa 1. Set. N nya 20. 0,5. 1. Nah. Sudah berhasil. Tidak sampai error. Dia sudah berhenti. Akar konvergensinya di 0,6. Ini kalau tadi. 5 ya. Ini ya. Ini 6 ya. Ini tapi 5. Gak masalah. Oke. Alhamdulillah. Raffi'il Alamin. Kita sudah selesai. Bahas tentang pertemuan ke-6. Yaitu metode terbuka Newton Raphson dan Sekan. Semoga tidak terlalu membingungkan. Dan Anda bisa mengikutinya. Karena ini simple juga. Silahkan dicoba di rumah. Codingnya juga. Anda bisa buka lagi ya. Di sini. Mungkin itu saya akhiri cukup sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Mungkin di bulan puasa ini. Insya Allah. Nanti materi selama bulan puasa. Saya buat di Youtube ini ya. Nanti kita sampaikan di sini. Karena memang untuk menjaga agar kita bisa beribadah di rumah dengan tenang. Oke alasannya itu ya. Nanti lapar kalau ke kampus terus ya. Mungkin itu saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.